Hai hai Miss Lopo kembali lagi di channel Miss Cherry Week Kali ini Miss kembali menyapa kalian semua dengan video baru tentang berita dari aktris cantik Jeng Suang Yang pertama yaitu kandasnya hubungan cinta antara aktris cantik Jeng Suang dengan kekasihnya yang bernama Zhang He Kemudian ada berita bahwa Jeng Suang juga dikabarkan telah menggugat mantan pacarnya tersebut ke pengadilan umum Kisah cinta diantara keduanya memang menarik perhatian baru-baru ini karena berbagai rumor-rumor yang menerpa keduanya Apalagi seperti yang diketahui bahwa Jeng Suang merupakan salah satu aktris yang terpopuler saat ini Berbagai drama yang ia bintangi sukses mencetak rating yang tinggi Apalagi salah satu drama yang paling hit sekali yaitu drama yang judul Love O2O Dalam drama ini ia berperan sebagai karakter utama wanita yaitu BWW Ia beradu acting dengan aktor tampan yang yang Seperti yang dilansir dari situs populer Indomandarin bahwa bukan pertama kalinya aktris cantik Jeng Suang Yang dikabarkan telah berpisah dengan pacarnya Zheng He Karena sebelumnya kabar putus keduanya telah pernah berhempus di bulan Oktober 2019 yang lalu dan November yang lalu Kali ini ada sumber yang membeberkan jika keduanya tidak putus dengan damai Karena adanya pertikaian finansial yang mungkin saja akan dilanjutkan melalui jalur hukum Hubungan keduanya pertama kali terekspos publik pada bulan Juli 2018 yang lalu Dimana keduanya juga dengan senang hati mengunggah foto bersama pada bulan September Hubungan aktris Love O2O ini selalu menjadi sorotan karena hubungan mereka cukup high profile Dan bahkan keduanya juga sama-sama syuting acara reality show romantis yang berjudul Meeting Mr. I Selama acara Meeting Mr. I ditayangkan Zheng He sendiri sering menjadi target hujatan publik terutama oleh para fans Jeng Suang Zheng He dinilai sebagai seorang pria yang sangat tidak peka Dimana ia tidak pengertian dan bahkan juga selalu memakai jalur perang dingin ketika adanya ceco kecil Aktris cantik ini juga pernah berbagi di acara tersebut jika Zheng He selalu mengatakan hal yang sama ketika mereka sedang bertengkar Zheng He selalu mengatakan kalimat seperti ini Kamu cari mantan kamu kembali saja atau kamu ganti pacar baru saja Itulah kata-kata yang selalu dikatakan oleh Zheng He ketika sedang bertengkar dengan Jeng Suang Para netizen juga sangat shock dengan pernyataan tersebut Karena seperti yang diketahui bahwa perpisahan aktris cantik Jeng Suang dengan mantan pacarnya dulu Yaitu aktor pampan Han Zhang juga tidak berakhir dengan damai terutama untuk para fans keduanya Jadi Jeng Han sempat dihujat karena dinilai sudah melati batas dengan menyebut mantan ketika sedang bertengkar Selanjutnya baru-baru ini ada kabar terbaru tentang aktris cantik Jeng Suang juga menggugat mantan kasihnya Jeng He ke pengadilan umum Jeng Suang dikabarkan akan menggugat mantan pacarnya Jeng He melalui jalur buku Sebelumnya Jeng Suang dan juga Jeng He pernah tampil dalam acara kencan meeting Mr. Rise Season 2 Yang mana penampilan mereka lumayan memancing perdebatan publik Jeng He dinilai sebagai sosok yang tidak pengertian sebagai kekasih Dan juga banyak netizen yang berpendapat jika pria ini hanya memanfaatkan Jeng Suang Jeng Suang baru-baru ini terlihat berada di salah satu pengadilan umum Shanghai Untuk mengajukan berapa bukti yang akan digunakannya untuk melawan Jeng He Jeng Suang menggugat jangan karena menggunakan identitasnya untuk meminjam uang dari lintah darat atau rentenir Pihak pengadilan umum Shanghai juga dikabarkan telah menerima gugatan Jeng Suang dan akan segera memprosesnya Kedua sejoli ini sempat berpacaran lebih dari setahun sehingga akhirnya kabar putus mereka viral karena Jeng Suang telah menjual banyak item couple mereka di situs online Bahkan kabarnya ketika masih berpacaran Jeng Suang juga telah mengeluarkan dana sekitar kurang lebih 20 miliar rupiah untuk mendirikan perusahaan bernama Jeng He Perusahaan ini seharusnya bisa bertahan hingga bulan Februari tahun 2020 dengan dana itu Namun pada Oktober 2019 yang lalu Jeng Suang pun mendapat info bahwa perlu menambah dana investasi lagi Jeng Suang pun yang merasa bahwa ia telah dimanfaatkan oleh mantan pacarnya itu akhirnya mengambil jalur hukum Para fans pun sangat mendukung hal yang dilakukan oleh Jeng Suang Yap guys itu dia berita terbaru dari Akri Shantik Jeng Suang So guys thank you so much for watching ya Seperti biasa yang baru mampir di channel ini jangan lupa subscribe dulu dan juga tekan lonceng notifikasinya biar update terus ya Bye bye